Intro Harga daging ayam dan cabai merah di pasar tradisional di Kota Bukit Tinggi akhir pekan ini mengalami kenaikan. Selain membuat daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada sepinya pembeli, kenaikan harga dua komoditas ini juga membuat keuntungan pedagang makanan menjadi berkurang. Dalam satu pekan terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Bukit Tinggi terus mengalami kenaikan. Akhir pekan ini harga daging ayam berukuran besar dijual oleh pedagang dengan harga Rp60.000 per ekor. Ita, salah seorang pedagang daging ayam di pasar bawah Bukit Tinggi menyebutkan, daging ayam naik rata-rata Rp10.000 dari harga sebelumnya yang Rp50.000 per ekor. Menurut pedagang, kenaikan harga ini berangsur-angsur dan tak kunjung turun sejak awal ramah dan pada bulan Mei lalu hingga saat ini. Selisih harga ini sangat berdampak dengan minimnya permintaan pebeli. Sementara meski sempat turun, kenaikan harga juga terjadi pada komunitas. Pedagang cabai Eceran di pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi saat ini rata-rata menjual cabai merah di harga Rp80.000 per kilogram dan cabai hijau Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai merah naik karena pemasok dari Pulau Jawa, beras tagi, dan Bengkulu tidak masuk. Dalam beberapa pekan ini, cabai hanya dipasok dari daerah penghasil cabai terdekat seperti dari Solo, Agam, Tanah Datar, dan Payah Kumbu. Pengaruh kenaikan harga dirasakan langsung oleh sejumlah pedagang kuliner. Risky, seorang pedagang ayam penyet Semarang menyebutkan, kondisi pasar saat ini tidak dapat disiasati dengan menaikan harga atau mengurangi porsi dagangannya. Para pedagang berharap pemerintah dapat melakukan operasi pasar atau sidak pemasok untuk menekan kenaikan harga hingga dapat stabil kembali. Dari Bukit Tinggi, Wahyus Kumbang, AIN News melaporkan. Terima kasih.